Kalian bisa juga saksikan di YouTube nanti kita live. Nah kita intro dulu ya, chapter pertama, chapter 1, intro mission learning. Nah sebelumnya saya ingin memberikan outline singkat, karena setelah kontrak perkuliahan kita tadi bahas, outlinenya pada mungkin sekitar 15 menit ya. Yaitu tentang mission learning, apa itu mission learning, kemudian perbedaan antara input common dan input data, kemudian apa aja yang kita pelajari pada satu semester nanti gitu ya. Nah sebelumnya saya ingin nanya sama kalian, kalian udah tahu tentang mission learning? Udah pernah lihat, atau pernah mendengar, atau bahkan terlibat di saat langsung dengan mission learning? Zakwan? Ada Pak, tahu-tahu dikit Pak. Ya, apa tahunya? Tahunya mesin learning itu mesin yang belajar Pak. Mesin belajar, pembelajaran mesin ya bahasa Indonesianya? Ya, yang dikasih banyak data, nanti dia belajar dari banyak data dulu. Ya, kalau data mining? Lupa Pak. Nah jadi, kita juga akan melihat ya batas atau borderline ya, antara data mining dengan mission learning juga. Banyak yang salah kaprak, data mining itu sama persis dengan mission learning. Tapi ada juga yang bilang, mission learning itu sangat berbeda dengan data mining gitu ya. Nah, jadi kita bahas. Nah, apa itu mission learning? Mission learning itu sebenarnya, kalau kita buat simpelnya itu memang mirip dengan data mining ya. Itu sangat mirip dengan data mining. Kalau kalian lihat di sini, kalau mission learning itu pada tahun 1959, ini mission learning ya. Sedangkan data mining, data mining itu, kalau saya baca dalam reference ini itu 1930. Jadi, lebih awal data mining, kemudian boleh disebut ini adalah pembaruan atau lanjutan dari data mining. Nah, data mission learning ini diperkenalkan pertama sekali itu oleh IBM, itu dengan paper-nya ya. Mereka meluarkan paper, paper research-nya, yaitu tentang sebuah game, sebuah game checkers. To verify the fact that a computer can be programmed so that it will learn to play a better game of checker than can be played by the person who wrote the programs. Jadi, sama dengan konsep artificial intelligence, sama dengan konsep artificial intelligence, yaitu pada mesin Turing. Jadi, kalau orang tidak tahu bahwa ini adalah sebuah komputer, yang menjawab, berarti itu sudah berhasil. Nah, ini juga sama. Jadi, kalau gamesnya itu cerdas, sangat bisa bermain sendiri, atau dengan konsep self, mungkin konsepnya itu adalah self-learning. Nah, ini sebut dengan sudah masuk dalam konsep mesin learning. Jadi, kalau kalian lihat di sini, ada sebuah kurva, ada sebuah kurva ini ya, mesin learning. Nah, mesin learning itu sudah mulai diminati itu, guys, itu pada mulai tahunnya 1980. 1980. Nah, 1980. Itu sudah mulai diminati tentang mesin learning. Nah, apalagi sekarang, kalian tahu siapa yang terkaya sekarang di dunia? Itu bukan Microsoft lagi, tetapi adalah Tesla. Tesla itu adalah mobil elektrik, atau mobil listrik, yang sudah mempunyai kemampuan self-driving car ability. Jadi, dia bisa mengendarai mobil dengan sendirinya. tanpa ada sopir. Dihibuhkan dua tahun yang lewat, ada sebuah content creator membuat, dia membeli sebuah mobil di Tesla, kemudian dia tidur di dalamnya. Kemudian di tol, di suluh mobil itu berjalan sedih, itu banyak hujatan juga ya, nanti itu membahayakan. Tapi, alhamdulillah, ternyata sampai selesai itu tidak ada masalah, memang dia tidur di dalamnya. Jadi, biarkan mobil itu berjalan. Nah, itu juga menggunakan konsep mesin learning. Nah, siapa yang dari IBM itu? Di IBM itu yang paling terkenal itu adalah Samuel, Arthur Samuel. Jadi, inilah yang membuat riset tersebut, mengeluarkan papernya, tentang computer ability to learn without there being explicit programs. Nah, ini kuncinya, atau sebetulnya self-learning. Di samping itu, walaupun mesin learning disebut dengan self-learning, tapi juga tidak, tidak, absolutely, tidak, tidak, tidak betul-betul belajar self-learning. Kenapa? Karena ada juga mesin learning itu yang mengadopsi dari statistical model. Statistical. kemudian detect the pula patterns berdasarkan data dan informasi yang empiris. Jadi, apakah dia self-learning? Ya, ada. Tetapi juga tidak sepenuhnya. Karena ada juga yang menggunakan, ini ya, menggunakan statistical modeling. Oke. Nah, jadi ini konsepnya. Kalian lihat dulu. Jadi, konsep ini penting. banyak mahasiswa yang membuat tugas akhir langsung ke deep learning gitu ya, tapi tidak tahu konsep. Nah, tidak tahu konsep. Banyak juga yang membuat langsung detamanya, tapi tidak tahu konsep. Tidak tahu konsep. Nah, sekarang kita berusaha mengetahui konsepnya. Nah, jadi apa sebenarnya perbedaan dari muscle learning itu dengan yang biasanya? Kalian lihat ya. Nah, kalian lihat di sini ada input ya. Ada input dan ada output. nanti. Nanti ya. Kayaknya ada ini. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat, di pemprograman biasa, ini jadi perbedaannya ya. Di pemprograman biasa, kalian suka memprogram misalkan, di sini ada input. Ini sama-sama ada input. Kemudian ada output. Di program biasa, kalian memprogram ini kalau biasa, comment-nya misalkan, comment-nya itu adalah 2 tambah 2, maka output-nya itu adalah sama dengan 4. Nah, ini dalam programming biasa. Kemudian 3 x 2, itu kadang sama dengan 6. Dia cuma ada 2, yaitu comment-nya, perintahnya, kemudian action yang menghasilkan output-nya. Ini dalam hal biasa, yaitu input common. Atau traditional programming, jadi tradisional biasa. Nah, bagaimana dengan machine learning? Di machine learning itu ada 3 proses. Kalau di program yang biasa, prosesnya adalah comment biasa. Inilah comment. 2 tambah 2, tentu hasilnya adalah 4. 3 x 2, itu adalah 6. Tetapi kalau di dalam machine learning, dia ada 3 proses. Yang pertama itu dia menggunakan data sebagai input-nya. Nah, data ini diproses tidak langsung mengeluarkan output. Tetapi adalah dimodelkan dulu. Dimodelkan. Kemudian baru dihasilkan output-nya berupa aksi. Jadi, kalau misalkan datanya ini, misalkan ini adalah data. Sorry. Misalkan ini data ya, sebuah database. Nah, terdiri dari beberapa tabel. Ini dalam pasat machine learning ya. Terdiri dari beberapa tabel. Nah, di dalam pemperawang biasa, bahkan di data mining pun, itu hanya didapatkan berupa data itu saja. Misalkan di sini data penjualan. Maka yang diketahui di situ adalah penjualan yang paling laris, yang paling umum, yang paling laku. Ya, itu saja yang didapatkan. Ini dalam konsep data mining atau pengumuman biasa. Tetapi dalam machine learning, nah, ini akan dibuat sebuah model. Model itu apa? Model itu terdiri dari yang pertama itu adalah prediksi, apa trainingnya. Jadi, dia dilatih. Kemudian, testingnya. Kemudian, yang paling bagus, best model. Maka, baru akan menghasilkan sebuah action. Atau output. Jadi, ada proses di sini. Proses model. Proses model ini juga menggunakan sebuah algoritm atau algoritma. Nah, jadi seperti itu. Kalau data mining biasa, dia cuma menampilkan ini ada sebuah database atau data di situ, data penjualan. Dia cuma tampilkan berdasarkan data itu saja. Nah, jadi dia knowledge discovery. Jadi, mencari pengetahuan dari data di sini. Nah, jadi yang muncul itu ya berdasarkan datanya saja. Tetapi, machine learning sudah lebih canggih lagi. Berdasarkan data pengalaman yang lama, atau trainingnya, dia akan bisa digunakan untuk data yang baru. Sebagai testingnya. Untuk memprediksi ke depannya. Kalau data mining konsepnya itu cuma berdasarkan data itu saja. Tetapi, machine learning bisa diteruskan untuk memprediksi ke depannya. Nah, jadi hasilnya apakah berbeda? Bisa berbeda tergantung algoritmanya. Jadi, hasilnya itu bisa berbeda ya. Tergantung algoritmanya. Kalau misalkan, misalkan gini ya. Kita, ini datanya adalah data dari YouTube. Dari data YouTube gitu ya. Kemudian, kalau kita modelkan, ini model pertama. Model satu. Kemudian, model dua. Model satu ini bisa menghasilkan A. Model dua bisa menghasilkan B. Kenapa demikian? Misalkan, dari data YouTube ini, pada model A, itu dihasilkan ternyata video tentang bola itu, tentang football itu adalah yang paling banyak gitu ya, diminati. Nah, pada model B, ternyata di sini, video tentang kuliner itu paling diminati. Nah, itu dalam master learning. Kenapa bisa berbeda? Ternyata di model pertama, algoritma yang digunakan, model yang digunakan, itu adalah berdasarkan, misalkan jenis kelaminnya. Ternyata laki-laki. Makanya dihasilkan adalah, yang paling diminati itu adalah bola. Ternyata model kedua, itu adalah orang traveler. Ternyata juga berdasarkan, dia mengambil data dari perjalanan seseorang. Atau berdasarkan video yang banyak ditontonnya. Nah, maka dihasilkan adalah kuliner. Nah, kalau programming biasa beda, programming biasa 2 tambah 2, ya sama dengan 4. Tetapi dalam machine learning, konsep machine learning tergantung dari modelnya yang kita buat. Nah, modelnya akan menghasilkan action yang berbeda-beda. Nah, itu konsep dari machine learning. Jadi, apapun yang kalian lihat, bisa memprediksi ke depannya, bisa berubah-ubah, secara dinamik, atau continuous learning, nah, itu adalah konsepnya machine learning. Tetapi kalau dia cuma common, dan juga di situ adalah input affection, nah, itu adalah disebut dengan input common, atau traditional programming. Nah, jadi itu konsepnya. Konsepnya harus tahu kalian, machine learning itu apa. Kemudian apa berbeda di data mining? Kalau data mining, ya berdasarkan data itu saja. Ini data customer. Jadi, di situ dilihat, ternyata customer pada hari ini paling banyak, atau pada waktu ini paling banyak, atau customer yang membeli mentega yang paling banyak. Itu saja. Dia menggunakan data untuk mendapatkan pengetahuan. Tetapi machine learning tidak. Kadang dia akan menghasilkan hasil, atau output, atau action yang berbeda, tergantung dari algoritma yang kita create. Jadi, dia serba automatic. Kalau misalkan juga kita contohkan ya, ini dalam sebuah jalan raya, ini mobil, ini mobil, ini jalan raya lah ya. Nah, ini adalah sebuah mobil. Anggap saja mobil ya. Kemudian ada mobil. Nah, kalau misalkan di sini ada rintangan, misalkan ada sebuah hambatan, atau lubang ada batu, nah, kita akan singkirkan ini secara manual. manually, itu konsepnya. Ini adalah sebuah dengan data mining. Tetapi pada machine learning, pada machine learning itu berbeda. Pada machine learning ini sebuah jalan, kemudian ini ada mobil. kalau dia ada hambatan di sini, dia sudah ada algoritma, atau perintah, atau model, yang kalau ada di sini, berarti dia akan menghindar. Nah, dia akan membesar secara automatically. Kalau ini manual, ini adalah data mining, sedangkan ini adalah machine learning. Banyak yang ragu antara perbedaan data mining dengan machine learning. Jadi itu konsepnya. Jadi kalau di data mining itu, dengan data mining, persamaannya ada sesama dengan mencari pengetahuan dari sebuah data. tetapi machine learning lebih canggih lagi. Kemudian bagaimana dengan computer science, data science, AI, machine learning, and data mining? Ini sudah mulai banyak. Ini sudah mulai banyak. Jadi apa perbedaan dari data mining, kemudian data science, kemudian AI, kemudian machine learning, dan data mining? Jadi kalau kita lihat, guys, kita lihat di sini, kalau ini adalah orang misalkan ya, ini orang atau ruang lingkup lah ya. Ini disebut dengan computer science atau CS. Nah, data science itu lebih kecil ruang lingkupnya atau lebih narrow, lebih terfokus. Ini adalah data science. Kemudian lebih kecil lagi, disebut dengan AI. kemudian lebih kecil lagi, disebut dengan deep learning. Nah, eh deep learning, sorry. Machine learning. Kalau lebih kecil lagi, itu mungkin disebut dengan deep learning. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah konsep dari machine learning. Kalau data mining, data mining itu adalah bagian dari knowledge discovery atau KDD. Nah, dia baru menjadi sebuah data mining. karena konsep dari KDD itu ada data mining di situ. Jadi, ini konsep dari luang lingkupnya. Inilah computer science di Broadly, kemudian masuk kepada data science, kemudian kecerdasan buatan, kemudian master learning, dan data mining. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian terakhir, nah, ini akan kita pelajari ke depannya. Kalau sekarang itu kita sudah mempelajari tentang intro, kemudian, mungkin ke depan kita akan belajar tentang data scribing, kalau misalnya data mining itu adalah data prepossessing. Nah, kemudian setting up your data, kemudian ini lebih pada regression analysis, nah, ini mungkin ada yang linear, kemudian ada yang logistical, logistic. kemudian ada yang clustering. Nah, ini disebut dengan supervise, ini adalah unsupervised. Kemudian bias variance, kemudian artificial neural network, mungkin sedikit kita sambung kepada deep learning. Kemudian ini adalah decision tree, sample modeling, kemudian building sebuah model, untuk mencari the best tuning, kemudian model optimize, kita akan mencoba mengoptimasi. Selain itu, kita juga akan mencoba, ini pada case study-nya itu, menggunakan research paper. Nah, itu yang kita pelajari pada mata kuliah pilihan ini. Oke, terakhir ada pertanyaan sebelum ditutup, karena ini ada rapat juga ya. Yang tadi itu, Pak, yang kecil-kecil tadi itu apa, Pak? Yang mana? Yang kotak-kotak kecil, dari computer science, terus... Oh, iya. Jadi, tadi itu, yang paling besar itu, broadly itu adalah computer science, kemudian data science, jadi data science itu bagian dari computer science juga, jadi saling beririsan, kemudian spesifik lagi menjadi artificial intelligence. Nah, machine learning ini adalah bagian dari artificial intelligence, sedangkan data mining itu adalah bagian dari KD. Now, let's discover it. Jadi, itu dulu yang kalian pahami konsepnya. Oke, Pak. Oke. Kayaknya kita tutup ya, guys. Perkuliahan kita, karena ada rapat juga. Kita sambung ke depan, tentang data describing. Slide-nya, saya upload di e-learning, jangan lupa gabung. Wabilahi topik loidea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.